Kalau adik-adik disini, buat Atar, terus juga buat Rakhil, sama buat Fajril Lebih suka bawa makanan dari rumah atau jajan di sekolah? Di rumah Dari rumah, kenapa? Alasannya kenapa? Karena enak, masakan ibuku Oh! Panggil itu bebas dari 3 bahaya, bahaya kimia, bahaya mikro, dan bahaya fisik Itu dia Itu yang harus diperhatikan Ya kan makanan jajanan apa sih yang gak boleh dimakan? Yang kayak gimana? Contoh jajanan yang harus dihindari lah, gak boleh dimakan itu kayak gimana? Yang kayak udah dilaletin gitu mungkin Yang udah berhari-hari ngeliatnya terus diangetin lagi Atau yang contoh gorengan Terus minyaknya udah hitam banget, nah itu paling gitu sih Keracunan makanan itu ya artinya Gejala yang ditimbulkan setelah kita mengkonsumsi makanan tertentu Gitu Halo sahabat Pompi Makan kentang di atas peti Selamat datang di Podcast Klub Pompi Hei Dan Untuk hari ini Seperti biasa ditemani kembali dengan host yang selalu mengemaskan Siapa lagi kalau bukan Mike Marshall Karena host yang bagus yang ganteng banyak yang mengemaskan di Indonesia cuma satu ya Jangan marah ya Karena marah itu nanti lama-lama akan menguras energi Daripada buang-buang energi mendingan nonton Ya jangan lupa juga kalau misalkan untuk sahabat Pompi yang nonton tayangan ini Jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe Kalau boleh di komen di komen Di share juga boleh Karena Saya jamin untuk Podcast Klub Pompi ini banyak sekali edukasi Banyak sekali informasi yang bisa didapatin Khususnya di hari ini Dan Berbicara soal bulan Agustus Ini dikenal sama masyarakat Indonesia khususnya Adalah bulan kemerdekaan Yang dimana 17 Agustus selalu diperingati sebagai hari ulang tahun Republik Indonesia Hari kemerdekaan negara kita Dan Di tahun ini Di bulan ini pun Banyak sekali Sebenernya kemerdekaan yang bisa kita rasakan Contohnya kita bisa merdeka Untuk menghirup udara sebebas mungkin di negara kita Ya kan? Kalau di negara lain belum tentu gitu Siapa tahu ada satu negara yang memang Sekali tarik nafas harus bayar Siapa tahu gitu Kita gak pernah tahu ya Dan Ngomongin soal kemerdekaan ini Sangat erat kaitannya sebenarnya dengan Penerus bangsa Siapa sih yang harus memperdekaan negara ini? Siapa sih yang harus menjaga kemerdekaan ini? Ya Kita gak bisa pungkirin Kalau salah satunya adalah Anak-anak yang ada di negara kita ini Jadi Bisa dibilang Anak-anak sekarang-sekarang ini Di generasi-generasa ini adalah Generasi penerus bangsa Dan Dan Sebagai masa depan bangsa Tentunya banyak banget cara yang bisa dilakukan Gitu ya Untuk mencapai Salah satunya yaitu dengan menjaga keamanan pangan di sekolah Kita harus bersama-sama untuk berjuang Dan juga merdeka dari keracunan pangan Kira-kira Pembahasannya Apakah akan Seru? Seru dong pastinya Lucu? Insya Allah kalau lucu ya Kita gak bisa maksain juga ya Jadi biar makin tahu lebih dalam lagi Seperti biasa disini di Podcast Club Pompi Saya tidak sendirian Tapi ditemenin sama para bintang tamu Tamu-tamu yang keren-keren Yang lucu-lucu Yang pintar-pintar juga Dan untuk hari ini Di depan saya Di samping saya Sekarang sudah ada Adik-adik kita Dan juga kakak kita Ada Kak Eva Terus juga ada Rahil Ada Fajril Dan juga Atar Halo Halo kak Halo semuanya Halo Atat Hai Halo Rahil Hai Oke Itu suara-suara dari generasi penerus bangsa Yang Bisa membawa vibes bagus ya Yang positif gitu Sebelumnya Sebelum kita lanjut Ke pertanyaan disini Saya mau ngobrol-ngobrol dulu sama adik-adik kita nih Atar Kalau boleh tahu Atar sekarang sekolahnya kelas berapa? Kelas 4 Oke Kelas 4 Sekolahnya di mana? Di SD Islam Asmiya SD Islam Asmiya Boleh say hi untuk teman-temannya? Hi Hi guys Hi guys Atar boleh tahu nggak mata pelajaran yang Atar suka Kalau di sekolah itu mata pelajaran apa? Teika Teika, oke Atau teknik inmu komputer ya? Nah Kenapa? Karena Karena Bisa ngetik atau Bikin animasi Wow Keren banget Kecil-kecil udah bisa bikin animasi ya Kalau Kakak dulu bikinnya Bikin kerusuhan dulu di sekolah Itu nggak boleh ya Itu kan harus bikin yang positif ya Kalau di sekolah Contoh Atar ini ya Itu dia Kalau kakak pegang komputer berapa kak? Kalau pegang komputer baru kemarin Baru aja megang Atar Atar dari kecil udah pegang komputer terus ya Bagus ya Kalau rakyu Kalau itu kelas berapa rakyu? Kelas 6 Kelas 6 dari SD SD IT Kava Islamic School Oke SD IT Kava Islamic School ya? Wah bener banget Ya hafal banget Karena Ada debatnya disini tulisannya SD Kava SD IT Kava Islamic School Mantap pelajaran yang disuka Di sekolah apa? PJ OK PJ OK Singkatannya? Pelajaran Jasmani Olahangga dari kesehatan ya? Iya Wah kenapa suka sama PJ OK Seru aja Bisa olahraga Oh Berarti calon atlet dia Calon atlet dia Kalau Fajril Fajril kelas berapa Fajril? Aku kelas 9 Kelas 9 Dari SMP? Dari SMP Ksatria Wah Patal jadi pahlawan negara Asalkan jangan ditambahin wajah hitam Wajah hitam nanti ya Oke Kalau untuk Fajril Mata pelajaran yang favorit? Kalau aku ketimbangnya lebih di IPA sih IPA? IPA Kenapa? Soalnya suka menghafal aja gitu Ke biologi tapi Oh Berarti calon peneliti nih Calon apa namanya Ilmuwan Ilmuwan Dokter bisa Dokter bisa Mau jadi apoteker juga bisa Nanti kalau jadi apoteker Jadi paham soal kimia-kimia gitu Bisa gabung sama badan pom ya Waduh Amin deh amin 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 Oke kalau Kaepa dulu Kaepa pemata pelajar yang paling gitu kak Di sekolah apa Kaepa? Kalau dulu waktu SMA itu kimia Kimia? Iya Kenapa? Karena ya seru juga sih Kita melihat reaksi-reaksi terus Jadi lebih paham Oh ternyata di tubuh kita itu Semakin kita tahu tuh semakin kita Banyak hal-hal juga yang perlu kita pelajari Itu dia dan penting juga sebenarnya untuk mengetahui itu ya Kaepa ya Dan ini boleh dikasih tahu juga buat sahabat Pompi Kalau Kaepa ini datang sebagai perwakilan dari Badan POM Ya dari Badan POM Indonesia beliau ini Selaku Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Dari Direktorat Dan untuk hari ini Kita akan ngomongin soal kebiasaan mungkin yang ada di sekolah Mungkin kalau teman-teman disini untuk adik-adik kita masih menjalani Tapi kalau kayak misalkan kakak disini Kamai atau mungkin Kaepa Mungkin agak sedikit bisa dibilang flashback ya Kita akan flashback sebentar Kita mengenang ini Mengenang ya Nah boleh tahu nggak kalau adik-adik disini Buat Atar, terus juga buat Rakil, sama buat Fajril Lebih suka bawa makanan dari rumah atau jajan di sekolah? Di rumah Dari rumah Kenapa? Alasannya kenapa? Karena enak masakan di ibu tuh Masakan ibunya lebih enak katanya Nggak apa-apa emang dimana-mana masakan ibu lebih enak ya kan Oke kalau Rakil? Bekal dari rumah Bekal dari rumah, kenapa? Karena enak dibikinnya Karena enak dibikinnya Apa sih kalau boleh tahu makanan-makanan di masakin sama orang tua di rumah? Kadang-kadang nasi Kadang-kadang nasi Nasi aja Nggak ada lauknya kadang-kadang Oh ada lauknya Apa lauknya apa? Ayam kah? Ikan? Ayam Ayam? Kalau ikan sama ayam sama nasi disatuin boleh? Bisa sih Nggak takut abis nasi sama ayam Kalau kakak dulu suka takut kalau udah ada nasi ada ayam Takutnya nanti nasi dimakan sama ayam ya Hehehe Oke kalau Fajri? Aku dua-duanya kak Jajan juga Iya jajan juga Sama bawa bekal juga Bawa bekal juga Kenapa kalau boleh tahu kenapa bawa bekal dari rumah atau kenapa alasannya? Sebenarnya disuruh sama mama bawa bekal gitu kan Terus sebenarnya kan harusnya makan dua kali Jadi pertama tuh bawa bekal abis itu baru jajan Oh tapi diutamain untuk bekal dulu Bekal dulu Bekal yang paling favorit Bawa Fajril Nasi kuning Nasi kuning Yellow rice Iya Waduh Bahasa Inggrisnya Bahasa Inggrisnya biar keren kan Iya Kadang-kadang kalau kita datang ke cafe atau datang ke tempat makan Misalkan kopi dingin itu dua ribu Kalau iced coffee itu jadi lebih mahal 20 ribu 20 ribu Jadi kalau kita tanya makan apa? Aku makannya yellow rice gitu With flat egg gitu Telor dadar maksudnya Flat egg ya Oke 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 Dan kalau Kak Eva Kenapa? Apa Kak Eva favorit dulu Lebih suka bawa makanan dari rumah atau jajan di sekolah? Dua-duanya juga sih Jadi ya biasa kalau namanya orang tua pasti pengennya memastikan anak-anaknya itu Mengkonsumsi makanan yang bergizi, sehat Pasti merasa yakin tuh kalau memang orang tua yang masak Tapi kadang ya itu misalnya jam sekolahnya itu sampai sore Nah kita juga kadang perlu jajan Nanti kan perlu diperhatikan Gimana cara memilih jajanan itu Yang baik ya Dan sehat bergizi juga pastinya Kalau boleh tahu Kak Eva dulu jajanan paling favorit di sekolah apa sih? Kalau dulu itu Sebenarnya Kak Eva itu waktu SD itu di Papua ya Jadi kalau di sana Tapi ada nasi juga loh di sana jajananya Hehehe Coba betul Jadi ya makanan-makanan berat juga Oke Kita konsumsi di situ Terus kayak Makanan seperti Di sana ada ubi Ubi Ya betul Bisa seperti itu Papeda, Papeda Ada juga Tau juga ya Tau, tahu Pernah coba? Pernah pernah coba Biasanya kalau nggak salah Papeda itu lebih enak kalau kita makan pakai ikan kuah kuning Ya benar ikan kuah kuning Itu enak terus sedap itu Cara makannya tahu Cara makannya biasanya digulung-gulung gitu kan Iya Karena susah Disruput ya Iya kalau kita makan bentuknya itu kayak lem ya Kayak lem warna bening gitu loh Apa namanya udah pernah mencobain Papeda belum? Belum 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 pernah Nanti harus cobain Oke Iya Bilang ke mama Mama aku mau makan Papeda Oke 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 Kalau Raquel udah pernah cobain Papeda belum? Belum Belum Kalau Fajril Apa? Yang paling disuka? Krepes 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 Oh Krepes 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 ya bisa bisa Yang paling bergiji Yang paling bergiji Menurut Fajril ya Rasa apa yang paling disuka? Biasa sih coklat Coklat Yang paling suka coklat Oke Terus apa lagi? Jajan apa lagi? Hmm Seringan itu sih Kalau altar jajan apa? Makaroni 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 rasa apa? Keju Keju Oh oke oke Makaroni skutel gitu Hmm Oke itu dia Oke Tapi ya itu Kak Jangan sampai Kita tetap harus Bisa Memilih gitu Jadian-jadian yang baik Dan memang sehat Tadi Kakak sempet denger ya Yang suka cilok Iya Betul Itu juga perlu dilihat tuh Kalau pas beli Ngelihat gak penjualnya itu Seperti apa Itu Kemudian Kadang kalau misalnya Makanannya itu Banyak lalatnya Nah itu kan harusnya dihindari ya Iya iya benar-benar Nah ini dia mungkin Disini Kalau Aku sih mau nanya sama Kak Eva ya Kan sekarang banyak tuh Di sekolah jajanan-jajanan yang beredar nih Itu penting gak sih buat Teman-teman nih khusus buat Adek-adek ini Mengetahui gitu Harus tahu Jajanan yang mana Bisa dimakan Yang baik dikonsumsi Atau enggaknya Itu penting kan Penting banget gitu Karena memang Karena mereka juga sudah Sekolah kan mandiri Ibaratnya Jauh dari orang tua gitu kan ya Yang bisa mengontrol mungkin guru-guru di sekolah Tapi itu pun guru-guru Mungkin di ruangan Jadi ketika jajan kan mereka yang memilih Yang harus mampu memilih sendiri gitu Bagaimana Pangan yang akan mereka konsumsi Nah itu Adek-adek disini juga harus melihat Jadi harus dikenali dulu Pangan itu Kenali dulu pangan yang aman itu seperti apa gitu Nanti setelah Kalian nyakin pangan itu aman Kalau pangan aman itu Masih kan enggak pangan yang seperti apa Ya pangan aman kayak misalkan Harus dicek juga nih Untuk gizinya Pangan yang bebas Tiga bahaya ya Betul Tapi intinya Pangan itu bebas dari tiga bahaya Bahaya kimia Bahaya mikro Dan bahaya fisik Itu dia Itu yang harus diperhatikan Dan Mau tanya sama adek-adek disini Adek-adek Tahu enggak Bisa ngebedain enggak Kalau makanan yang boleh dimakan sama enggak Bisa Bisa Oke kalau Rakil bisa Bisa Fajil Bisa Kira-kira makanan jajanan apa sih yang enggak boleh dimakan Yang kayak gimana Contoh jajanan yang harus dihindari lah Enggak boleh dimakan itu kayak gimana Yang kayak udah dilaletin gitu mungkin yang udah berhari-hari ngeliatnya Terus diangetin lagi Atau yang contoh gorengan Terus apa Minyaknya udah hitam banget Nah itu Paling gitu sih Dihindarin berarti kayak gitu Dihindarin kayak gitu Tapi pernah enggak Teman-teman disini ada adek-adek pernah lihat enggak Makanan yang kayak Tadi disebut yang Fajil Dilaletin Terus dipanasin lagi gitu Pernah nemuin enggak jajanan kayak gitu Pernah Kalau untuk altar pernah juga Pernah Pernah Nah ini berarti harus dihindari juga ya Kayak apa ya Berarti kebersihan itu penting ya Iya penting Oh oke Jadi kan ada lima kunci juga ya Kak lima kunci untuk memilih pangan nyaman di sekolah Iya Oke Dan ini mungkin kita juga harus tahu sebenarnya cara memilihnya Untuk cara memilih makanan atau mungkin jajanan yang baik di sekolah ya Buat sahabat Pompi khususnya nih Kalau misalkan sampai salah memilih makanan biasanya ini akan terkena keracunan makanan Iya kan Nah disini mau tanya deh sama adek-adek yang hadir nih Pernah tahu enggak ada kasus keracunan makanan di sekolah Fajir pernah denger atau mungkin pernah nonton berita gitu Pernah Pernah ya Kalau altar pernah tahu Enggak Enggak pernah Oke kalau Rakil Pernah Punya temen yang pernah keracunan makanan enggak 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 Kalau Rakil Enggak juga Fajir pernah punya Enggak punya Enggak punya Tapi pernah tahu ya ada makanan yang meracuni siswa-siswa Akhirnya siswa-siswanya harus dibawa ke rumah sakit gitu Racunan Ya di berita 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 ya Oke berarti Faktornya adalah dari jajanan itu sendiri ya kaya Pak ya Bisa Jadi kalau kita ngomongin keracunan Keracunan makanan itu ya artinya Gejala yang ditumbukan setelah kita mengkonsumsi makanan tertentu gitu Oke oke Gejala itu bisa berupa sakit Sakitnya itu ada beberapa gejala ya kak Ada enam gejala kalau kita melihat dari etiologinya Jadi mulai dari misalnya Gejala mual muntah Itu gejala pencernaan atas Iya Kemudian pencernaan bawah itu diare, keram perut Ada lagi yang misalnya dia di saluran pernafasan Kemudian ada juga yang disaraf Jadi misalnya yang kayak pegel atau misalnya tengkuknya sakit itu bisa Kemudian gejala lainnya bisa demam Itu yang infeksi umum Dan juga ada reaksi alergi Gatel-gatel misalkan Iya gatel-gatel Itu gejala-gejala itu Yang bisa mengindikasikan bahwa Kemungkinan makanan yang sudah kita konsumsi itu Mengandung agent Oke Agent itu biasanya itu Mikrobiologi ya Patogen Karena kalau kita ngomong mikrobiologi Ada juga yang baik Tapi yang berbahaya ini yang patogen Oke Yang berbahaya untuk kesehatan kita Jadi itu yang harus kita kenali Oke Cara gampangnya itu harus bersih dulu Karena kan kita Kalau mau mengetahui si bakteri itu Harus menguji-nguji ya Ke laba retrium Nah cara gampangnya Ya itu Kita harus mengenali pangan tersebut Kemudian penjajahnya juga harus kita yakin dari tempat yang bersih Rajin cuci tangan Seperti itu Dan kalau misalkan ada yang Mungkin ada di sini punya teman Atau mungkin punya saudara Atau mungkin Amit-amit ya Misalkan kita mengalami nih Yang namanya keracunan makanan Sebenernya apa sih Langkah yang harus diambil gitu Kayak Pak Langkah pertama ya Begitu ngerasain ada gejala-gejala seperti itu Oke misalnya di Entah di sekolah atau di rumah gitu ya Jadi Kalau keracunan makanan ini Di Indonesia ini kita mengacu ke Permenkes nomor 2 tahun 2013 Oke Nah disitu ada tuh aturan-aturannya kita harus seperti apa Nah kita sebagai warga negara Disitu kita bisa melapor ke puskesmas terdekat Atau ke pelayanan kesehatan terdekat gitu Itu yang bisa kita lakukan jika Jadi berarti kita sakit ya kita ke puskesmas, ke rumah sakit seperti itu Nah tapi untuk sebelum kesana Kalau misalnya kita sudah merasa gak enak, sakit perut Kita minum air putih yang banyak dulu gitu Oke buat netralisir gitu ya Iya kita berusaha minum air putih Ataupun misalnya susu bisa juga gitu ya Misalnya kita khawatir ada something nih yang gak beres Perutnya gak enak habis makan sesuatu gitu Nah untuk keracunan ini misalnya ada dua orang aja Habis konsumsi makanan yang sama itu sudah bisa disebut KLB Kejadian luar biasa Dua orang aja dengan mengkonsumsi makanan yang sama dan gejalanya sama Ataupun serupa Oke Misalnya dua-duanya sama Habis makan gado-gado misalnya Kok kemudian beberapa jam setelahnya kok sakit perut gitu Diarin misalnya seperti itu Atau misalnya habis makan ikan Kok tiba-tiba gatel merah-merah gitu Apalagi kalau pas daya tahan tubuhnya lagi drop Nah itu ciri-ciri keracunan Tuh ya Jadi buat adik-adik disini Buat sahabat Pompi juga yang masih sekolah Tadi ada beberapa gejala yang disebutin sama KAEVA Ini perlu dipahami nih Perlu diingat-ingat Jadi kalau misalkan kita jajan Terus tiba-tiba ngerasa perutnya Kok nggak enak gitu ya Langsung dicek Ya minimal Lapor bu guru lah Iya lapor bu guru dulu ya Karena pasti anak-anak ya Iya betul Kalau sekitar kita mungkin bisa Bisa langsung ke puskesmas gitu Contohnya kayak tadi kan Apa namanya kalau misalkan habis makan apapun Kayak batagor atau mungkin makan ikan Itu harus dijaga gitu Supaya badannya Kita jaga kebersihannya Supaya badan kita nggak ngerasa sakit Karena kalau kita sakit kan yang repot siapa? Kita sendiri ya? Iya Yang sakit badannya siapa? Badan kita Badan kita sendiri Ini jangan sampai kejadian Ada teman kakak dulu pernah makan jajan ikan Jadi pas dimakan Perutnya sakit Kenapa ternyata ikan masih hidup di dalam Muter-muter gitu Ternyata ikannya belum mati Jadi dimakan Jangan sampai kayak gitu ya Ini makan ikan yang sehat, yang bersih Terus juga Ya pokoknya Belilah di tempat yang terjaga kebersihannya Betul Itu dia Dan kalau menurut Altar penting nggak sih Kita jaga kebersihan makanan? Iya Kenapa makanan itu harus bersih Altar? Karena takutnya perut kita sakit Altar pernah sakit perut nggak? Pernah sih Pernah Kenapa sakit perut dulu? Karena makan yang pedas Oh Terus waktu sakit perut itu Altar minum obat atau minum air putih dulu? Minum air putih dulu Oh bener nih Kayak apa berarti langkahnya? Ya bener ya Altar ya Minum air putih dulu ya Habis itu baru minum obat? Ya Oh Kalau rakyat pernah nggak ngerasain sakit perut ya? Atau apa gitu? Pernah Gara-gara apa? Makan pedas atau muang Oh Jadi makan pedas jadi akhirnya langsung muang Perutnya Oke Dan pada saat itu rakyat langsung apa? Langsung lapor bilang ke orang tua atau gimana? Minum putih Minum air putih? Yang banyak ya Kalau Fajril pernah juga Ngerasain Apa namanya Sakit perut atau perutnya nggak enak gitu ketika Habis jajan gitu? Pernah Jajan apa waktu itu? Waktu itu bukan jajan sih Dibeli makanan sama mama Terus Makan Perutnya sakit Diare ternyata Oh Langsung waktu itu langsung dibawa ke dokter atau gimana? Enggak Kata mama Minum air putih dulu Ntar kalau misalnya masih lanjut Yaudah nanti ke dokter Tapi nggak ke dokter Mudulilah Karena sembuh yang langsung dibawa itu dia Ini penting nih berarti kaya Fah ya Buat sahabat Pompi Langkah awal yang paling simple Yang paling gampang Itu adalah konsumsi air putih dulu Air putih Supaya kita nggak dehidrasi Betul Apalagi kalau diare kan Kita harus konsumsi Kalau sampai kekurangan cairan jadinya lemes badannya Gitu Dan Sebenernya paling Paling enak tuh Kalau misalkan Berangkat sekolah Dibekelin dari rumah ya Sebenernya Iya Iya Cuma kan kadang mungkin Mamanya Kondisi sebenernya Harus rapat pagi Betul 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 Jadi mau nggak mau Tapi tetap harus dijaga kebersihannya sebenernya Kita apa namanya Sebaiknya memang dibekali ya Itu Bukan cuma hanya dibekali ilmu Tapi dibekali makanan juga ya Gitu Gitu Nah Untuk hal yang bisa kita lakuin Khususnya untuk teman-teman mungkin buat Sobat Pompi disini yang Sebagai siswa nih Khususnya buat Altar Terus juga buat Apa namanya Buat Rakil Sama buat Fajril nih Kalau misalkan Di sekolah Ada keracunan misalkan Ada kasus keracunan Apa yang bakal dilakuin Sama Fajril Misalkan tahu nih Oh teman ada yang keracunan Yang dilakuin sama Fajril apa pertama Lapor guru 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 Sama Mereka berarti punya satu pemikiran ya Mereka kompak nih Padahal sekolahnya beda loh Ada UKS nggak di sekolahnya Iya Ada Oke Di sekolah Rakil juga ada Ada cuma lagi dibangun kayak Lantai baru gitu Wow Ditingkat Dengar-dengar mau dibangun rumah sakit juga disana Gak ya bercanda ya Oke Nah kalau kita jajan itu biasanya suka ada Jajanan-jajanan yang mencurigakan Ya kan Contoh misalkan gini Kita pernah nemuin nggak altar Pernah nemuin nggak di sekolahan Terus ngelihat ada jajanan yang warnanya Oh terang banget gitu Misalkan ada makanan warna merah Kerupuk lah contoh ya Kita lihat ada kerupuk warna merah Merahnya merah banget gitu Pernah nggak menurut jajanan kayak gitu? Pernah Pernah ya Menurut altar kalau misalkan Makanan yang warnanya mencolok kayak gitu Mencurigakan nggak? Mencuriga sekali Saku Mencurigakan sekali Altar ini udah bagus loh dia Berarti pemahaman soal bahaya Makanan atau jajanan itu sudah ada di pikirannya altar nih Iya Kalau Rakil pernah juga nggak ngelihat Jajanan di sekolah yang menurut Rakil kayaknya ini Iya Jajanan apa? Kayak minuman gitu Minuman? Apa? Yang Rakil lihat waktu itu apa? Minumannya warnanya kah atau? Warnanya Warnanya sangat terang banget gitu ya Kayak cuman gelap gitu sih Oh warnanya gelap cuman mencurigakan menurut Rakil Oke Berarti nggak cuman warna yang terang warna yang gelap juga itu mencurigakan Ya kan Saking gelapnya saking nggak bisa dilihat tuh dalemnya Kalo Fajril gimana? Kalo Fajril gimana? Pernanya juga pernah Apa? Makanan atau minuman? Makanan Apa makanan atau minuman? Kerupuk Kerupuk? Kayak kerupuk cuman Kan biasanya ada tuh yang kerupuk nasi goreng Tapi warnanya terang banget Di nasi goreng tapi Iya Jadi Agak aneh aja gitu liat Kan biasanya kayak Oh normal nih Tiba-tiba Kayak merah Cuman merah ya Merah banget Gitu Menurut Fajril bahaya nggak sih itu? Kayaknya bahaya Bahaya Bahaya? Mencurigakan ya? Iya mencurigakan Terus pada saat ngeliat gitu akhirnya Fajril beli apa nggak? Nggak aku makan kerupuknya Nggak dimakan lebih baik di isi ngkirin aja gitu ya Menghindari ya? Oh bagus bagus Nah ini gimana kaya Fanny? Ini sikap adik-adik kita nih Oke jadi itu ibaratnya barrier pertama mereka ya Betul Mereka pas ngeliat yang terlalu ngejreng gitu ya Iya jadi udah aware duluan lagi untuk merasa khawatir Jangan-jangan ada sesuatu nih gitu Iya Tapi itu bener kak Jadi karena kecenderungan sih ada penurunan ya Jadi dari hasil pengawasan Bepom Ada penurunan untuk penggunaan bahan berbahaya Jadi seharusnya ini namanya jaban berbahaya Itu artinya nggak boleh digunakan di pangan Iya betul Jadi ini contohnya seperti Rodamin B Oke Itu kita gunakan untuk warna pakaian Tapi kadang ada penjaja yang dia maunya itu murah Betul Supaya Harga jualnya murah Iya harga jualnya murah Dia pakai itu untuk makanan Nah itu yang nggak boleh Jadi misalnya Beberapa produk yang memang terlalu warna mencolok Merah banget gitu Terus jendari Tapi kalau lipstick merah beda ya? Beda Karena itu bukan makanan ya? Iya Jadi kalau orang yang pakai baju merah mungkin bagus gitu ya? Bagus bener Kalau makanan Jangan Kalau badan tiba-tiba merah-merah ada kemungkinan alergi Alergi bisa juga Karena makanan juga bisa Iya Itu dia Dan itu namanya bahan tambahan pangan Bukan Itu namanya penyalahgunaan bahan berbahaya Oke Dan ada bahan tambahan pangan juga yang harus diindarin Kalau bahan tambahan pangan itu diperbolehkan Oke Tapi ada beberapa hal Ada beberapa syarat mungkin yang harus diindarin ya? Atau ada syarat-syarat tertentu? Nah ini kita perlu tahu juga nih buat sahabat Pompi Mungkin banyak yang masih belum tahu Ya jangan mix ya kak ya Jadi ada namanya bahan berbahaya yang disalah gunakan pada pangan Nah ini kita sebutnya ya bahan berbahaya Contohnya tadi Rodamin B, metanilielo, formalin, borax Nah kita kategorikannya sebagai bahan berbahaya Tetapi ada istilahnya BTP Bahan tambahan pangan Namanya aja bahan tambahan pangan Artinya dia memang diperbolehkan digunakan di pangan Dimana fungsinya itu untuk memberikan karakteristik tertentu Oke Tapi tidak mengubah unsur utama dari si pangan itu sendiri gitu Jadi contohnya Kalau kak Mike membaca peraturan terkait BTP Disitu ada 27 golongan Oke 27 golongan BTP Nah itu contohnya kalau yang gampang mungkin sering kita temui itu Ada pewarna, pemanis, kemudian perisa, pengawet gitu ya Nah itu ada 27 golongan bisa dibaca itu ada di perka BTP Nah disitu itu boleh kak Jadi memang diperbolehkan Nah karena untuk zaman sekarang Justru misalnya kita menggunakan BTP pengawet misalnya Itu kan untuk memperlama masa simpan Iya Dari si pangan itu sendiri gitu Tapi yang perlu diperhatikan adalah Maksimum penggunaannya Nah di peraturan per KBPOM tersebut Itu ada batas maksimumnya Oke Jadi misalnya pakai BTP pengawet ini harus berapa gram per kilogram bahan Dan sebagainya itu Penjajah ataupun pengguna itu juga harus tahu Nah ini pesan juga nih buat yang di kantin-kantin sekolah Ataupun sebagai penggiat UMKM gitu ya Ketika menggunakan BTP boleh Tapi perhatikan batas maksimumnya Itu dia Yang gak boleh itu kalau menggunakan bahan berbahaya tadi Itu warna tekstil, formalin itu yang gak boleh Nah kan kalau misalkan kita harus sampai detail sedetail itu Kayak Oh ini ternyata pakai bahannya bahan tekstil dan lain-lain Itu kan mungkin untuk ngeceknya perlu beberapa alat kan Iya kalau anak-anak susah Iya susah Karena itu petugas BTP juga harus pakai alat uji Betul betul Kita punya repeat test kit gitu Nah itu juga sebenarnya salah satu pengawasan yang dilakukan Oleh Bepom, oleh Dinas Kesehatan, oleh Puskesmas gitu Untuk mengawasi keamanan pangan yang ada di sekolah Kalau untuk anak-anak itu cara gampangnya Jangan pilih yang warnanya terlalu mencolok Mencolok gitu betul Iya lah pilihlah makanan yang lebih Di feeling aja gitu Di rasa-rasa kayaknya ini makanan aman gitu Dilihat dari kebersihannya Ya kan Kalau Lebih bagus lagi kalau misalkan kita bisa tahu cara masaknya Iya kan bahan-bahan yang dipakainya apa aja gitu kan ya Jadi kalau misalkan kita beli tiba-tiba Wah ini warnanya nggak bagus nih kayaknya Terus bentuknya udah aneh Iya kan misalkan ada es krim tapi panas Kan nggak mungkin es krim panas Iya kan betul Jadi mendingan cari yang pasti-pasti aja deh gitu Ya jadi sayangi tubuh kita gitu ya Betul 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 Karena kan ketika kita konsumsi ya tubuh kita nanti akan mendapatkan efeknya Nah disini aku mau tanya sama Fajril deh Fajril punya nggak sih harapan gitu buat Mungkin untuk penjual-penjual nih gitu Kira-kira harapan Fajril buat penjual apa nih? Apakah Fajril pengennya jualnya makanan yang sehat-sehat aja deh gitu Jangan yang sembarangan Nanti bikin anak sakit perut Iya jangan licik aja deh Jangan licik aja Iya bener ini denger ya Untuk penjual ini dari Fajril nih Jangan licik Jangan licik tolong Kan mau makan ya Tolong jangan Tolong denger ya Fajril ngomong ya Coba Fajril sampein sekali lagi untuk penjual nih Tolong ya mau makan ini lapar Iya Ini curhat Fajril lah barusan Oke itu dia Dan dari Kak Fah sendiri harapannya apa sebenarnya kalau dari Badan POM nih? Kalau di Bepom ya tentunya kita ingin semua sehat ya Kak ya Jadi kan kita tahu bahwa di 2045 nanti kita akan mencapai Indonesia Emas Betul Dimana disitu 70% dari penduduk itu adalah usia produktif Nah ini mereka-mereka ini nih Betul Yang nanti akan menjadi warga negara Indonesia di tahun tersebut dimana mereka pada usia produktif sehingga harus sehat dari sekarang Betul Nah untuk mencapai kesehatan itu ya tentunya kan harus dimulai dari sejak dini Berbagai pemahaman, berbagai pendidikan kita mulai dari dini mungkin gitu Mulai dari mereka paut mungkin, mereka juga sudah mulai diberikan pengajaran Kemudian di sekolah-sekolah Baik itu oleh orang tua, oleh guru Jadi semua harus berperan Kak Termasuk kita di sini ya Iya betul Untuk menyebarkan berbagai informasi Edukasi juga Betul Sedini mungkin Iya sedini mungkin Semua harus tahu baik itu siswanya, orang tuanya juga mungkin ada yang baru tahu misalnya Penjajahnya juga Nah itu semua intinya harus terus berupaya meningkatkan pemahaman Pemahaman dan juga kapasitas diri Sesuai dengan tugasnya masing-masing Itu dia Dan sebelum kita closing nih Aku mau tanya Kalau Alter cita-citanya apa sih? Jadi masinis Jadi masinis Keren ya Kalau Rakil Pemain maraton Atlet maraton? Mau lari? Karena mau jadi atlet pelari Supaya jadi Usain Bolt Ada Kalau atlet lari itu Usain Bolt Dia dari luar negeri tapi dia jago Kalau Fajril? Kamu jadi akuntan? Akuntan? Wah Kayaknya sukanya IPA ya? Iya 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 Kalau misalkan jadi akuntan Apa hal pertama yang bakal dilakuin sama Fajril? Ngitung Ngitung? Bagus Bagus Emang benar ya? Maksudnya akuntan masak ya kan? Gak mungkin dong Kalau di rumah boleh masak Tapi kan kalau di kantor gak mungkin masak ya Ya kita berdua lah mudah-mudahan Kalau dari saya pribadi sih untuk Apa namanya sahabat Bepom Jangan lupa untuk apa Selalu yang namanya Cek dulu lah Untuk makanan-makanan yang kita Cek klik Cek kemasan ya kan Ijin edari juga dicek Label juga dicek Kada luarsan Kada luarsan yang paling penting Ya Ada-ada juga disini jangan lupa Kalau misalkan beli sesuatu Makanan kemasan dicek ada luarsanya Jangan sampai nanti kita beli ternyata Udah mau expire Juga ya kan Kadang-kadang Memang Penjual itu Ya mungkin kita gak Bisa menyalakan sepenuhnya Siapa tau dia lupa gitu kan Dia gak pinggirin Gak cek lagi gitu ya Ya mudah-mudahan Ada-ada kita disini Cita-citanya tercapai Ya kan Sehat selalu ya buat altar ya Salam buat mama Jangan lupa untuk terus masakin altar gitu Oke Oke Dan juga buat Rahil juga Mudah-mudahan Cita-cita jadi atlet maraton tercapai Ya kan Sekolahnya nilainya pada bagus Amin Terus sehat-sehat selalu yang paling penting Kaifah juga terima kasih banyak Kaifah Ya sama-sama Udah sharing disini Buat adanya juga terima kasih banyak Dan khususnya untuk Sahabat Pompi juga terima kasih banyak Udah nonton acara ini Ya di podcast club Pompi Dan yang pastinya Sekali lagi Saya cuma mau ngingetin Jaga Masa depan bangsa kita Khususnya ada di kita ini Ya karena demi apa Demi Indonesia Emas 2045 Dan yang pastinya Jangan lupa juga untuk follow Akun Instagram dari KlubPompi.bpom 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 Itu akun Instagramnya Dan juga jangan lupa untuk Download aplikasinya Di BPOM Mobile Kalau begitu Terima kasih banyak sekali lagi Mohon maaf Kalau misalkan ada salah-salah kata Mungkin juga perbuatan Sampai berjumpa di Podcast Club Pompi selanjutnya Dadah Dadah Khususnya adalah Khususnya.bpom Terima kasih. Terima kasih.